Intro Anggota tim gerakan reformasi mental Polda Maluku Utara, Brigadir Polisi MD Faisal memberikan tausia kepada jamaah masjid Nurul Fattah setelah sholat yuhud berjamaah. Pada kegiatan tersebut, anggota juga menyampaikan pesan-pesan kaptif mas agar selalu menjaga keamanan dan ketetipan di masyarakat, serta tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi berita huak agar pemilu 2018 di wilayah Maluku Utara dapat berjalan dengan aman dan tertib. Anggota tim gerakan reformasi mental Polda Maluku Utara tersebut merupakan gabungan personi polri dari Polda dan Polres Jajaran di Polda Maluku Utara. Tim tersebut berkolaborasi dan mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak terpengaruh serta tidak ikut dalam kelompok Islam Radikal. Selain itu, untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita huak yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga meningkatnya kepercayaan dan kemitraan dengan masyarakat agar tercapai polisi yang promoter. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara selama 40 hari dan mengunjungi masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut. Demikian dilaporkan oleh Kasat Bin Mas Polres Halmahera Utara AKP Hudi Arif. Salam Tribbata